Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali budaya Tericah Yomokro Kecanggur di akutasi Akutasi ekonomi dan bisnis Nukes Raja Pada pertemuan kali ini Kita menginjak kebetulan Pada mata boleh akutasi Manajemen dengan topik bahasan Mengenai biaya kualitas Dan produk dikutasi Apa yang kita harapkan Dari pertemuan ini Adalah bahwa Pertama Dengan pertemuan ini kita bisa memahami Bagaimana menyejarkan produk Berkualitas dan Tepat harga Yang kedua adalah Kita memahami cara menghasilkan produk Secara efisien Melalui peningkatan produktivitas Kita akan bicara kualitas Apa kualitas? Atau kualiti Kualitas atau kualiti Biasanya dapat dikatakan Dalam produk terutama Yaitu pertama Adalah memuaskan Harapan konsumen Berkaitan dengan Atribut-atribut Yang diharapkan oleh konsumen Yang kedua bahwa Memastikan Seberapa baik produk Agar memenuhi aspek-aspek Teknis dari desain produk tersebut Kesesuaian dengan Standar yang diharapkan Dan kesesuaian dengan Standar yang wajah Jadi Kalau kita bicara kualitas Mungkin parameternya ada Dua tadi Kalau kita bicara Harapan konsumen Atas produk dan jasa Tentunya ada banyak sekali Mungkin salah satunya Seperti Ginerja atau Tingkat konsistensi Dari Seberapa baik produk Dapat Berfungsi Ginerja jasa Tingkat keberadaan layanan Pada saat Diminta Konsumen Estetika Adalah tingkat keindahan Ini ada juga Harapan konsumen Kemampuan servis Ada ukuran yang Menunjukkan Mudah tidaknya Suatu produk Dirawat atau Diperbaiki setelah Di tangan konsumen Ini juga menjadi Harapan Produk dan jasa Fitur Atau karakteristik Karakteristik Produk Yang memindahkan secara Fungsional Dengan produk yang Mirip atau Sejenis Bentuknya Secara Fungsional Mulai Karakteristik Yang ada produk Sejenis Atau yang Mirip Keandalan Adalah Kemungkinan Atau peluang Produk Atau jasa Dapat Kerja Sesuai dengan Spesifikasi Dalam jangka waktu Dan Temp yang ditentukan Kawetan Kawetan Adalah Lama produk Dan Fungsi dari Produk tersebut Digunakan Itu mungkin Harapan-harapan Salah Beberapa Dari Konsumen Terhadap Produk dan jasa Selanjutnya kita Membahas Mengenai Pendekatan Kualitas Jika Suatu produk Berkualitas Maka Lawan dari produk Tersebut adalah Tidak berkualitas Atau produk Cacat Produk Cacat Berarti Produk yang Tidak memenuhi Spesifikasi Ada dua pendekatan Di sini Yang Bisa dipakai Pertama adalah Pendekatan nilai target Dari Apa pendekatan nilai target Adalah Kesesuaian kualitas Yang diatakan sebagai Suatu Rentang nilai Untuk setiap Spesifikasi Atau Karakteristis Kualitas Jadi misalnya Kalau Sebuah Perusahaan Ini Menghasilkan Pipa Bukan Ukuran 10 meter Ada Target disitu Pipa Dengan Hasil Ukuran 9,99 Atau 9,98 Nah Di sini ada Rentang target Yang bisa Digunakan Untuk target Bawahnya Tarih Saya bahwa Diameter pipa Adalah 10,001 Jadi Direntang itu Masih Ditaruh 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 Bahwa Tidak hanya Pipa Yang benar-benar 10 mil Tapi Pipa Dengan ukuran 9,99 901 Atau 9,98 Atau 10,001 Itu masih Di dalam Toleransi Jadi ini adalah Menekatan Berdasarkan target Yang kedua adalah Menekatan kualitas optimal Jadi Kesesuaian kualitas Ditekankan pada Dimensi Kesesuaian Yang digunakan Spesifikasi kualitas Dalam Nilai tertentu Yang sudah Teruji Tanpa ada Toleransi Sedikitpun Terhadap Penyimpanan Jadi Kalau tadi Kita bicara Apa Perusahaan yang Hasilkan tipa Bahwa Kalau kita Dengan pendekatan Kualitas optimal Hanya Pipa yang Benar-benar Berukuran 10 mili Saja Yang dimasukkan Kategori Sebagai produk Yang baik Jadi Kalau nanti Ada distorsi Atau Tidak sesuaian Diameter Misalnya 9,99 Ataupun 10,01 Maka Kalau kita Bicara Terhadap Pendekatan Kualitas optimal Maka Ini tidak Berserik terima Yang hanya Berserik terima Ada benar-benar Kualitas optimal Tidak ada Terenbransi sedikitpun Jadi Hanya Pipa yang Berukuran 10 mili Saja Nah Ini Pendekatan Kualitas optimal Pengukuran Dan Pelaporan Biaya Kualitas Perusahaan Harus Melakukan Pengukuran Dan Pelaporan Terhadap Biaya Kualitas Agar dapat Menjaga Produk Yang DAS Tetap Kualitas Tinggi Pengukuran Pelaporan Terhadap Biaya Kualitas Ini Sangat Penting Sekali Karena Apa Ini Akan Menjaga Sebuah Produk Atau Output Yang Dihasilkan Itu Tetap Berkualitas Tinggi Selanjutnya Bahwa Pelaporan Biaya Kualitas Yang Terbur Secara Akurat Maka Akan Diketahui Apakah Upaya Peningkatan Kualitas Yang Telah Dijalangan Oleh Perusahaan Telah Sesuai Dengan Tujuan Perusahaan Yaitu Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Tinggi Dan Penualan Biaya Pengurangan Produksi Jadi Dengan Pelaporan Biaya Ini Manajemen Akan Mengetahui Apakah Aktivitas Aktivitas Yang Dilakukan Perusahaan Itu Telah Atau Yang Dibayakan Oleh Perusahaan Telah Memenuhi Tujuan Dari Perusahaan Yaitu Menghasilkan Kualitas Dan Pengurangan Produksi Ini Pengukuran Dan Pelaporan Biaya Kualitas Selanjutnya Kita bicara Pengelompokan Biaya Kualitas Ada Beberapa Pengelompokan Biaya Kualitas Pertama Biaya Pencegahan Biaya Yang Terjadi Karena Adanya Usaha Mencegah Terjadinya Kegagalan Aktivitas Atau Jasa Kodak Kualitas Misalnya Dengan Insolidur Pergiatan Sorter Bahan Batu Yang Baik Menghasilkan Bahan Batu Yang Jelek Ini Adalah Termasuk Di Biaya Pencetahan Karena Akan Kalau Di Dalam Produksi Ketika Tidak Disorter Maka Akan Meneruskan Biaya Produk Yang Jelek Jadi Ketika Dari Awal Sudah Disorter Ini Bahan Yang Bagus Bahan Yang Jelek Maka Produksi Akan Menghasilkan Produk Yang Baik Jadi Ketika Nanti Dada Saudaranya Bahan Yang Jelek Akan Terus Diproduksi Dan Nanti Akan Di Jalanan Tentunya Akan Menjadi Masalah Karena Ini Akan Menghasilkan Produk Yang Mungkin Produk Yang Kurang Bagus Atau Produk Yang Yang Kedua Biaya Penilaian Itu Biaya Yang Terjadi Karena Dilakukan Penentuan Apakah Produk Atau Jasa Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Permintaan Atau Perbutuhan Penelitian Jadi Biaya Dilakukan Untuk Menentukan Produk Atau Jasa Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Permintaan Konsum Atau Tidak Yang Kedua Adalah Biaya Penilaian Internal Biaya Terjadi Pada Saat Produk Atau Jasa Dengan Permintaan Atau Keputuhan Konsumen Kedua Kedua Ini Terdeteksi Saat Produk Masih Di Dalam Atau Berada Di Berusaha Dan Sebelum Produk Tersebut Dikirim Ke Pihak Luar Jadi Disini Adalah Barang Masih Di Dalam Internal Perusahaan Yang Tentu Adalah Biaya Kedualan Eksternal Biaya Kedualan Internal Biaya Kedualan Eksternal Adalah Lawan Jadi Biaya Kedualan Eksternal Jadi Produk Tersebut Dihasilkan Sesuai Dengan Permintaan Atau Kebutuhan Konsumen Jika Tidak Sesuai Ini Terdeteksi Pada Saat Produk Berada Di Luar Perusahaan Atau Sudah Dikirim Ke Pihak Luar Perusahaan Selanjutnya Kita Dengan Tradisional Sepanjang Kenaikan Biaya Pengendalian Lebih Rendah Dari Penurunan Biaya Kegagalan Atau Kenaikan Biaya Kegagalan Lebih Kecil Dari Penurunan Biaya Pengendalian Maka Perusahaan Dapat Menuruskan Optimalisasi Biaya Kualitas Jadi Sepanjang Pengendalian Lebih Rendah Dari Penurunan Biaya Kegagalan Maka Ini Masih Dipandang Untuk Menuruskan Optimalisasi Biaya Kualitas Sedangkan Pemandangan Kontemporer Inti Dari Pandangan Kontemporer Ini Adalah Mendapatkan Manfaat Biaya Maka Tidak Diperbolehkan Adanya Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Ditu Atau Yang Dinamakan Zero Jadi Kalau Pandangan Kontemporer Disini Menekahkan Bahwa Bagaimana Setuah Kegiatan Aktivitas Itu Tujuannya Adalah Zero Defect Jadi Nol Untuk Produk Yang Cacat Jadi Misalnya Sebuah Produk Sepatu Diproduksi 100 Tujuannya Adalah 100 Itu Menjadi Produk Yang Baik Produk Yang Bisa Dijual Tanpa Ada Produk Yang Cacat Ini Untuk Pandangan Sedangkan Aktivitas Manajemen Dan Biaya Kualitas Optimal Membedakan Menjadi Dua Kelompok Yaitu Biaya Berlilai Tambah Dan Biaya Tidak Berlilai Tambah Jadi Kita Bahas Sebelumnya Bahwa Ada Kegiatan Yang Berlilai Tambah Dan Tidak Berlilai Tambah Misalnya Kalau Kita Bicara Biaya Pencegahan Ini Dapat Dikatarkan Bahwa Ini Adalah Kegiatan Atau Aktivitas Yang Berlilai Tambah Kalau Biaya Kualitas Kelompok Penilaian Serta Kegagalan Internal Dan Yang Tidak Nilai Tambah Jadi Dari Pandangan Aktivitas Management Mengelompokkan Dari Dua Saya Kira Untuk Perkemuan Ini Saya Cukupan Mengenai Perkemuan Ini Pernahulahan Terhadap Biaya Kualitas Jika Ada Perlainya Saya Mohon Maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh